selamat datang di komo channel di 100 soal matematika hujian masuk kampus nomor 17 tetap masih SBM PTN 2017 nah ini sekarang masuk ke materi limit materi limit apa yang namanya limit trigono jadi ada limit kayak gini nah biasanya kalau orang udah gerasa gurusu langsung dimasukin bahwa ini tuh limit tidak baku gitu jadi kita tentuin dulu apakah baku atau tidak kan kalau tidak baku tuh kayak gini nih tak hingga kurangi tak hingga ini kan gak ada ya kan tak hingga kurangi tak hingga atau tak hingga bagi tak hingga atau 0 per 0 atau tak hingga pangkat 0 atau 0 pangkat tak hingga ini kan gak baku kan oke coba kalau kita second itu sama dengan ntar dulu second itu sama dengan seperkos kos gitu jadi kalau ini dimasukin 1 per kos kos 0 jadi 1 karena kos 0 itu sama dengan 1 kos 0 itu sama dengan 1 ini 1 plus 1 kurangi 2 kurangi 2 per 1 kalikan 1 kuadrat kalikan sin 0 kuadrat artinya kan 0 kan 0 kuadrat kan ini hasilnya 0 per 0 nah oke ini bilangan tidak baku bentuk gak baku bukan bilangan oke karena ini gak baku jadi kita boleh kacak-kacakin ini limit x mendekatin 0 dari seperkos tambah kos teta min 2 per x kuadrat sin kuadrat teta jadi kalau misalkan yang di atas nih yang bilangan penyebutnya bukan bilangan penyebutnya eh sorry pembilang pembilang ini namanya ini penyebut gue sederhanakan jadi kos bukan sederhanakan apa samakan penyebutnya jadi ini kos ini 1 plus kos kuadrat teta min 2 nah karena ini ada di penyebut jadi gue langsung ubah ya ubah per x kuadrat sin kuadrat teta kos teta kos teta nya udah gue pindahin disini sekarang gue masih fokusin ke pembilang ini sorry sorry ini ada kosnya nih ada kos teta nah kalau kalian perhatikan ini kan kos kuadrat teta min 2 kos teta plus 1 itu bisa dijadinya gini bro kos teta min 1 kuadrat terus gini bro kan ini ada teori kayak gini kalau di limit trigono itu misalkan limit ini sin atau tan dibagi dengan x gitu per x atau sin atau tan nah ini bisa dicoret nih misalkan nih misalkan limit limit x menuju non dari tan x per 2x gitu ini bisa dicoret nih sehingga ini hasilnya setengah sorry sorry ini bukan teta nih sorry sorry ini bukan teta tapi x x x x jadi ini x ini x ini x sorry jadi ini x ini x ini x jadi gimana caranya ngebuat ini jadi sin nah kalau di aturan kos misalkan kos 2x itu kan ada 3 opsi kan ada kos kuadrat x min sin kuadrat x atau 1 min 2 sin kuadrat x atau 2 kos kuadrat x min 1 ada 3 opsi buat ngubah kos 2x nah karena disini kos x jadi itu misalkan kalau disini x jadi ini setengah x ini setengah x ini setengah x ini setengah x supaya menghilangkan 1 disini artinya kita harus tambahkan 1 jadi kita pilih yang ini sehingga yang tadi kos kuadrat x min 2 oh sorry kosin sih 2 kos x plus 1 ini kan sama dengan tadi kos x min 1 kuadrat nah jadi ini bisa diubah ke sini sehingga kalau ini dikurangi 1 jadi ini habis ini habis tinggal min 2 sin kuadrat setengah x jadi min 2 sin kuadrat setengah x kuadrat ini hasilnya 4 sin tangkat 4 setengah x oke jadi kayak gini dulu oke jadi kita ubah aja nih yang ini nih yang ini nih bagian sini nih ntar gue taruh bawa aja deh jadi soalnya itu soal udah ganti jadi 4 limit x mendekati 0 dari 4 sin tangkat 4 setengah x per berapa tadi tuh ini kan x kuadrat kalikan x kalikan sin kuadrat x kalikan cos kuadrat x nah ini gue bisa pisahkan gini limit x mendekati 0 dari super cos kuadrat x terus 4 nya ini gue pindahin ke sini kalikan dengan ini kan ada 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 fungsi limit ya gak gitu misalkan limit x mendekati 0 dari ax plus b atau ax kali b gitu itu bisa diubah jadi limit x mendekati 0 dari ax kalikan dengan limit x mendekati 0 dari b adalah sifatnya gitu jadi ini cos kuadrat x kalikan dengan limit x mendekati 0 dari sin maka 4 setengah x per sin kuadrat x kalikan x kuadrat seperti yang gue bilang tadi bahwa ada teori kagini misalkan tan x kagini lah pokoknya ini sederhananya bisa dicoret nih ini sama ini atau ini sama ini atau ini sama ini terserah nah ini kan ada dua nih ada sin dengan sin boleh jadi karena ini setengah jadi hasilnya setengah kuadrat kalau sin dengan sin ya ini kalau gue pisah jadi sin kuadrat setengah x kalikan sin kuadrat setengah x ini dengan ini jadi 1 per 4 ini dengan ini jadi 1 per 4 juga sehingga hasilnya 1 per 16 kali kandungan ini nah ini kan sama dengan 1 kan kali kandungan 4 jadi 4 kali 1 kali 1 per 16 hasilnya 1 per 4 ini jawabannya itu 1 per 4 ada dong D jawabannya ini D nih 1 per 4 nih itu nomor 17 terima kasih telah menonton gue harap ada manfaat ini ada soal berikutnya komen di bawah ya bro jawabannya berapa kalau mau soal lebih silahkan mampir ke playlist 100 soal matematika ujian masuk kampus jangan lupa follow akun instagram gue ya bro dan grup telegram insya Allah kita akan membahas soal matematika disana linknya ada di bawah ya bro dan yang paling penting tolong di subscribe lah untuk membantu channel ini dan terima kasih terima kasih